Halo teman-teman, ini adalah Gedung Ampera yang terletak di Jalan Suroso, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang sekarang dikenal sebagai Gedung Dewan Kesenian Cianjur atau DKC dan kalian bisa melihat teman-teman, dan gedung ini masih tegak meskipun sudah tua gedung yang bercorak putih itu salah satu warisan bersejarah di Cianjur yang dibangun pada Orde Lama oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di gedung ini gitu ya, di dalamnya gitu ya Alhamdulillah juga saya bisa diterima sama si bapaknya gitu ya, diperbolehkan masuk gitu ya, jadi bisa lihat-lihat gitu ya di gedung ini gitu ya gedung apa sih, gedung ampera katanya, gedung ampera, gedung kesenian gitu ya, yang ada di Cianjur gitu kita sekarang kita akan coba kemana ya pokoknya kita akan coba lihat-lihat lagi guys ya oke sekarang kita coba masuk bagian belakang guys ya, ini gedung ampera guys dan katanya guys, gedung ampera ini saksi bisu sejarah G30S PKI yang di Cianjur guys katanya guys kita coba lihat guys ya, ini dia penampakan gedungnya tuh tangganya gitu kan sebelum ke atas, kita coba ke bawah dulu gitu ya guys ya, kita coba, ke bawah kita coba masuk oh, ini belakangnya guys, bisa kalian lihat ya, ini belakangnya tuh, di atas tuh oh, disana juga ada, ada musholla gitu ya, ada musholla kita coba kesana dulu ya kita coba kesini, oh ini guys tuh ini dia gedung ampera gitu ya, yang ada di Cianjur gitu ya kalian bisa lihat gitu oh, disini ada musholla gitu, kita coba lihat ini ini disini dulu dengan rahmat Tuhan di Resumikan oleh Bapak Bupati Cianjur, Raja Irfan, Rifano, Mukhtar si Cianjur 24 Mei 2017 guys, wah, udah cukup lama juga gitu ya, ini dijadikan itu guys ya ini dia gedung ampera guys di sebelah sana atasnya gitu ya, apakah kita akan ke atas gitu, kita akan coba ke atas gitu ya guys ya ini ruangan apa ini oh, seperti ini tidak bisa dibuka gitu ya, dikunci gitu ya sekarang kita coba ke atas guys ya kita coba ke atas ah, ini dan ini bagian atasnya guys, bisa kalian lihat tuh ya, ini bagian dalamnya guys ini selain dipakai oleh anak-anak kesenian gitu ya, disini udah cukup gak sih ya, kita coba sekarang kita ke bawah ini ruangan apa ya coba ke sini disini juga banyak ini ya, sarang laba-laba di atas gitu banyak sarang laba-laba ya teman-teman tuh, bisa kalian lihat teman-teman tuh, ada akar pepohonan juga gitu ya kita lihat di atas dan disana bagian atas teman-teman, kita coba ke atas ya dan ini bagian atasnya gitu ya uh, banyak alat-alat musik gitu ya tuh ada kecapi, ada gendang juga gitu ya tuh banyak sekali disini ini ini apa ini ini sama juga dan ini dia teman-teman gedung konon katanya gedung ini tempat bersejarah katanya saksi bisu sejarah G30 SPKI teman-teman oke teman-teman sekarang kita akan coba ke bawah teman-teman ya sudah cukup di atas teman-teman saya mau nanya apa ini gedung apa sih Pak ini beribaga kebudayaan jadur kebudayaan jadur kenapa disebut jadur kenapa jadur kenapa jalan curos kalau lewat kesedihan ya sebenarnya kalau kesedihan ya silakan lewat sini oh iya boleh ini boleh gak ini oke Pak ya 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 oh disini juga ada cepot ya banyak cepot ada toko pahlawan ya ya kebudayaan kesedihan itu salah satu satu poin dari tujuh poin kebudayaan umumnya kalau kesedihanan budaya itu ya kesedihan jadi tidak bangga kebudayaan jadur ketuanya dokter Abah Ruskawan ketuanya itu oh itu ya wakil ketua dokter dadah wajar sekretaris umum ini ICJUR LUKI BU HARAM jadi disamping SK BUPATI SK KPM KUM HAM tapi sehari-hari disini suka dipakai apa aja apa kegiatannya di gedung ini kegiatannya suka dipakai apa aja kegiatannya kesejarahan jadi kebanyakan anak-anak mahasiswa iya anak-anak mahasiswa yang skripsi ada mahasiswa juga ya bukan kegiatannya kalau lembaga kebudayaan jadur itu kegiatannya sesakit itu tampilan-tampilan kesedian untuk diperagakan kalau kebudayaan apa-apa luka tinggal kita ke Dewan sudah jadur contohnya ini contoh ih gidadan oh ini oh ini ini ruangannya gitu ih gagah banget ya bapak ya keren saya disini divisi seni dan budaya kalau gedung keseniannya yang mana pak gedung keseniannya yang mana keseniannya yang mana keseniannya ini mengakomodir kesenian-kesenian yang ada di Cianyur terutama ini sedih tradisi seperti ini sedih tradisi ya kalau anak muda segera yang ditanyakan benklat jangdut iya betul iya betul lupa padahal yang dicari oleh mahasiswa dan para bule-bule yang dari luar Indonesia yang seperti ini nah ini tanggung jawab lembaga kebudayaan jadur sekarang kita jok kesini ini tempat apa ini ada lupisan dalamnya nah ini luarnya ya tadi saya ada sebelah sana gitu ya di luar merekamnya di luar sekarang saya ada di dalam guys ya ini oh ini luar juga ini itu yang tadi oke teman-teman itu saja video kali ini ya datang ke gedung sejarah gitu ya yang ada di Cianyur gitu ya terimakasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai ya sekali lagi terimakasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa like dan subscribe thank you guys ya 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 ya